Saya masih berbincang bersama Bapak M. Turino Junaidi, Koordinator Wakil Ketua Bagian Investasi dan Regulasi REI dan kita masih memperbincangkan bagaimana sebetulnya secara stimulus dari pemerintah agar dapat mengejot sektor properti terkait dengan ketidak efektifan dari apa yang sudah diberikan oleh pemerintah berupa stimulus-stimulus tadi. Jadi dari sisi formulasi regulasinya sejauh mana sebetulnya teman-teman di industri properti ini dilibatkan agar kemudian dalam proses formulasi regulasi tersebut dapat mengakomodir poin-poin yang sebetulnya dibutuhkan dan dirasa akan efektif Pak Turino. Nah sebetulnya kami pun juga alhamdulillah pun juga diribatkan sama pemerintah mulai daripada Omnibus Law, jadi Undang-Undangnya UGK, PP-nya maupun Permennya. Cuma sekali lagi Bapak kita pun juga suara kita itu boleh dikatakan hanya sebagai formalitas saja. Jadi untuk penstampel bahwa itu sudah dikomunikasikan dengan asosiasi. Sehingga itu juga efektif di situ. Sebetulnya yang kita inginkan mungkin barangkali kalau tahu mungkin Presiden atau mungkin Napa dan Kementerian. Kita yang kita objek. Saya ingin ada pertumbuhan ekonomi di bidang sektor properti 200 triliun. Anda butuh apa? Itu lebih real Pak. Itu yang kita harapkan. Mekanisme hearingnya beberapa waktu yang lalu seperti apa Pak Turino Sengah? Kemudian hasil yang dirasakan sekarang belum terlalu sesuai dengan yang diharapkan. Sebetulnya kan kita pun juga pada waktu di Omnibus Law, kita pun juga sampaikan. Kenapa pemerintah itu sudah memberikan sebuah tajet sebelum dan sesudah? Satu contoh kementerian di PUPR, satu contoh. Dikasih tajet, tajet investasinya itu berapa sih di situ itu? Sehingga regulasi yang dibutuhkan apa? Apa betul sebelum dan sesudah itu adalah lebih mudah? Apa betul sesudah dan sesudah itu jadi keinginan berusaha atau mungkin kemudahan berusaha? Kalau yang saya amati, di situ itu banyak jadi potpan. Jadi tidak menarik investasi. Oke. Ya, terkait dengan input-input ini disampaikan berbarengan dengan input yang diberikan oleh teman-teman industri properti mengenai perpanjangan PPN DTP, Pak Turino. Sudah. Kalau ini, Pak Bos, dari Sekami pun juga di Meku pun juga bisa berkomunikannya cukup baik. Dan itu pun juga hanya mungkin belum efektif dan belum terintegrasi. Itu saja. Kalau di Meku-nya seperti itu. Apa yang bisa dilakukan agar input tadi betul-betul diimplementasikan dalam stimulus ke depan? Ya, harus ada target, baik itu usulan daripada asosiasi, harus terkukur. Jadi regulasi harus terkukur lah di situ itu. Tidak bisa regulasi itu hanya makanya saya tidak seperti ini. Kalau seperti ini, dampaknya bagaimana? Berapa sih sebelum dan sesudahnya? Harus terkukur. Kalau tidak terkukur, tidak bisa di situ itu. Nah, banyak juga kebijakan perusahaan kepada konsumen, itu perbankan yang harus dibenahi. Mulai daripada persyaratan, itu persuatu yang sulit sekali kok. Ya, seperti itu. Hanya mungkin ASN dan yang karyawan tetap saja yang bisa. Bagaimana dengan usaha non-formal dan sebagainya, itu belum disentuh. Sehingga KPR saja ditulis saja. KPRnya ASN. TNI for me, secara susah ya. Biar tidak ada lainnya. Oke. Ya, Pak Turino secara proyeksi, tentu saja dengan mempertimbangkan indikator-indikator yang ada lah. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Yang terjadi di kuartal 4 tahun 2020 hingga kuartal 1 tahun 2021 memang ada growth lah, 15%. Tapi Anda tadi kemudian sampaikan bahwa itu bukan growth yang terlalu menggebirakan lah. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang, proyeksi sampai dengan akhir tahun 2021 seperti apa? Apakah kemudian menarik? Dan sejauh mana teman-teman industri properti berkoordinasi dengan perbankan? Karena mau tidak mau perbankan juga ini jadi ujung tombak lah. Sebelum kemudian masyarakat memutuskan, oke saya akan ambil atau tidak sebuah unit rumah begitu. Karena ada pertimbangan persyaratan dan lain sebagainya. Nah, melihat ini seperti apa, Pak Turino? Jadi, itu sangat penting sekali. Sebetulnya diperbankan itu adalah salah satu kunci. Kalau untuk konsumen ya. Kalau untuk investasi, dirantai pasoknya investasi yang lebih naik. Itu enggak kondisi untuk investasi. Nah, kalau yang untuk ini adalah diperbankan. Tapi makanya pemerintah harapan kami pun juga diskusi terhadap pertamatan. Saya betul-betul orang Jawa Timur ya. Kebetulan ada beberapa hal pada waktu itu jamannya Pak Jikarwo. UNKM itu tidak dianggapnya tidak layak untuk diberikan kredit. Sehingga pada waktu itu dihitung. Berapa sih? Kalau kalau yang layak itu berapa? Jadi MPL-nya 2,5 pada waktu itu. Kalau kalau dikasih model seperti keinginan pemerintah, itu adalah 3,5. Nah, yang satu itu dibeli sama pemerintah. Jadi resiko itu dibeli. Akan bergerak di situ. Padahal batas pesiologinya kredit masjid itu hanya 2 tahun. Karena namanya kita beli rumah yang 5 tahun yang lalu. Berapa sekarang sudah? Tambah lama tambah tidak terkejar konsumen. Padahal bedlocknya masih 11 juta. Dan itu habis 800 ribu itu setiap tahunnya itu adalah kumbu. Makanya perlu itu dibenahi terhadap yang yang diajak ngomong itu adalah diperbankan. Karena sulit sekali sekarang. Itu untuk pencairan kapingan dan sebagainya. Dan memberikan dampak terhadap serapan perumahannya sendiri. Karena dari perbankannya ada perseratan yang nampaknya agak sulit untuk ditawar. Baik, kita nampaknya memang memerlukan pertumbuhan ini di seluruh sektor. Dan yang kita kemudian perlukan adalah koordinasi dan konsolidasi dari semua pihak di stakeholders properti di Indonesia. Di pemerintah, teman-teman industri properti. Dan yang juga tidak kalah penting adalah teman-teman di industri perbankan. Karena support dari mereka, kemudian yang mereka akan berikan kepada masyarakat. Ini akan menjadi penentu masyarakat akan membeli atau tidak properti. Baik, Pak Turino terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Waktu kita cukup singkat, nanti kemudian mungkin kita akan bahas topik lainnya yang lebih seru di Market Review berikutnya. Sampai jumpa, sehat selalu Pak Turino. Terima kasih. Terima kasih.